Warga di Aceh Utara dihebohkan dengan air berwarna merah di kawasan Desa Mauna Sahrant, Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara, Sabtu, 1 Januari 2022. Air warna merah tersebut berada dekat dengan rumah warga di pinggir lintasan nasional. Foto dan video air berwarna merah itu beredar cepat tersebar melalui media sosial, WhatsApp dan Facebook. Setelah mendapat informasi kejadian langkah tersebut, petugas Polres Aceh Utara langsung datang ke lokasi untuk memasang police line agar masyarakat dapat menjaga jarak dengan lokasi itu. Air merah tersebut diketahui pertama kali seorang warga, kemudian dilapor ke aparat desa yang kemudian diteruskan ke polisi. Kejadian langkah tersebut mengundang perhatian masyarakat yang melintasi kawasan tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Aceh Utara, Murzani saat dikonfirmasi AJNN membenarkan bahwa memang ada banjir yang mendadak airnya berwarna merah. Iya benar, diduga limbah, namun kita belum mengetahui asalnya dari mana, dan sejauh ini masih kita manajer, ungkap Murzani.